Terima kasih Coba deh kamu tanya sama diri kamu sendiri Kamu benar-benar keterlaluan, Ton Romy, kamu sudah peras habis-habisan Sekarang tega-teganya kamu mau memerasai adik kandung kamu sendiri, Ton Eh, kamu jangan matang-matang sudah menjadi istri seorang dokter kamu Denny sama ibunya, minta gue mata-matain tanti Sama temennya yang namanya Indah, yang tinggal di sana Kamu jangan goblok seperti kakak kamu Pakai acara jatuh cinta segala dengan sasarannya Saya sendiri beranikan diri datang ke Jakarta Waktu itu, saya gak ada siapa-siapa di sini, Tan Saya sendiri, gak punya saudara Saya kerja apa aja, asalkan itu halal Ya jadi montir di bengkel Jadi tour guide Bahkan saya pernah jadi pengamen Kenapa? Saya sangat terkesan dengan falsafah hidup mama Yang sampai sekarang sangat membekas dalam diri saya Bahwa kita harus kembali membayar hutang-hutang kita Dalam kehidupan kita di dunia ini Eh, istri laki-laki ini adalah adik saya Ton, saya memang mau ketemu kamu Saya dan Mona mau cerai Saya bersedia membayar uang perceraiannya Tadi adik saya minta kepada saya Untuk membunuh pacar kamu ini Jangan lipatkan dia Ini tanggung jawab saya Kalau kamu butuh uang, bilang saja Berapa? Cukup banyak Untuk membuat kamu hidup senang Oke Kamu Boleh bebas dengan cewek kamu Setelah saya menerima uangnya Akan saya serahkan uang itu Tapi tolong berikan Surat permohonan cerai yang telah ditandatangani oleh adikmu itu Oke Oke Setelah kamu sekarang jadi model Kenal, dan setelah kamu jadi ngetop Apa sih keinginan kamu berikutnya? Kamu kayak wartawan lah Apa ya? Yang jelas saya jadi begini Saya sudah senang Berarti saya sudah bisa memenuhi keinginan mama Dan untuk selanjutnya Saya jelanin saja padanya Kamu Pernah gak terpikir Di tengah-tengah kesibukan kamu Kalau Kamu itu perlu pendamping Mungkin Jalan suami Atau Pacar lah Saya bilang pacar Pernah terlintas Tapi saya gak tahu siapa dan kapan Kalau Seandainya Ada seorang pria yang hadir dalam Kehidupan kamu Yang bisa Mengisi hati kamu Kekosongan kamu Kamu kira-kira Bisa nerima dia? Tergantung siapa dia Seandainya lagi Kamu mencintai dia Kamu juga Memerlukan dia Dan dia juga sangat mencintai kamu Dia sangat memerlukan kamu Dia Bisa memenuhi kehidupan kamu Kenapa sih kita Mesti ngomongin ini? Karena dalam kehidupan Setiap orang tuh Memerlukan pendamping Memerlukan seseorang Kalau di Kamu sendiri Kamu perlu siapa? Maksud kamu? Ada gak orang lain yang Kamu anggap Bisa atau kamu perlu Dia menjadi pendamping kamu? Ada Dan saya yakin Tanpa saya katakan pun Kamu tahu siapa Selamat malam, Mbak Malam Silahkan baca-baca majalah, Mbak Kebetulan di sini Ada foto, Mbak Ayah Makasih Makasih Oke Lihat kan? Sekarang setiap orang tahu kamu Dan yang pasti karena kamu Sini Hai Ngapain kamu kemarin malam masuk kapal membantu? Bikin malu Apa kamu gak punya harga diri? Hei, tutup mulut kamu Tutup Kamu jangan ajarin aku tentang moral Ya? Lihat diri kamu sendiri Mana ada wanita baik-baik yang keluyuran tengah malam Ngerti? Kamu akan menyesal dengan perbuatan kamu Aduh Ini orang gak ada puas-puasnya deh Kenapa? Ini kan udah siang Sebentar lagi seharus kerja loh Oh ya? Oke Oke ya? Iya Nanti ya? Iya Pagi Pak Pagi Tumpen Kamu pakai pagi udah bangun Oh iya? Hari ini saya ingin agak pagian ke kantor Pak Pematu udah bangun? Oh Oh iya apa? Barusan saya ketok pintunya Gak ada jawaban Pak Oh iya? Staff Papa Bila Akhir-akhir ini kamu jarang masuk kantor Saya Jangan potong dulu Buat Papa Nggak apa-apa Tapi kamu masih muda Masih punya waktu Tapi biar Papa selesai bicara dulu Kalau kamu suka pada usaha yang sedang Papa kembangkan Papa akan kasihkan kepada kamu Tapi kalau kamu tertarik pada usaha yang lain Hilang sama Papa Papa akan bantu Biar kamu cepat mulai Dan Seandainya Papa meninggal Silahkan jual semua aset perusahaan Papa Dan pindahkan ke dalam perusahaan kamu Terus terang Pak Saya belum siap Langkah ini terlalu cepat buat saya Pak Waktu tidak akan menunggu siapapun Sekarang semuanya serba cepat Di dunia ini Tidak ada lagi tempat bagi siapapun Yang berpikir dan bertindak lamban Kamu harus menyesuaikan diri dengan kenyataan ini Kalau tidak Kamu tersingkir Terserah kamu Papa tidak bisa memaksa Papa hanya bisa memberi nasehat Tidak ada lagi tempat bagi Tunggu Kalau kamu membawa surat ini kembali Dengan tanda tangan Mona Saya akan tambah itu Oke Tidak ada lagi tempat bagi 99S Tidak ada lagi tempat bagi Terima kasih D Water Bacingan itu minta tambahan uang Padahal itu yang tersisa dari kita Kita ada jalan lain Terpaksa saya harus jual mobil Jangan dulu mas Kita masih membutuhkan mobil itu Karena setiap saat akan ada panggilan dari pasien yang gawat Saya tidak mau kamu pinjam uang di bank dengan jaminan rumah kamu Tanti Mukhtar Dia baru saja menelpon saya Dan dia akan mengajak saya makan siang di rumahnya hari minggu ini Kamu mau meminjam dari dia? Saya rasa dia pasti mau membantu Lihat deh Apa sih? Indah cantik ya? Jeffrey ada rencana mau ngajak Indah untuk iklan sabun Loh? Iklan sabunnya bukan untuk kamu Pertamanya memang begitu Tapi setelah klien yang melihat foto Indah Mereka merasa Indah lebih cocok untuk iklan sabun Siapa yang bilang kamu gak pantas jadi foto model sayang Jangan-jangan produsernya tuh yang buta Mama lihat kamu tuh pantas kok foto jenik kok kamu Foto-foto kamu bagus semua Ma Selera klien sama mama kan lain Tapi saya tetap senang kok Paling gak kan salah satu anak mama kan mulai ngetop Siapa? Indah bukan anak mama Tapi kan Indah sudah menganggap mama sebagai ibunya Iya Itu karena dia merasa kehilangan sekali Sejak ibunya meninggal Cuman itu kok Halo Hah Hmm, Jeng Betty apa kabar? Hah? Tuh meni pagi-pagi telepon Ada gosip apa sih? Bukan Bukan gosip Saya mau tanya Iya, sudah lihat foto si Indah atau belum? Foto yang ini Yang di majalah Hah? Ya udah dong Dari kemarin-kemarin sudah lihat loh, Jeng Hmm, sebelum majalahnya terbit lagi Hahaha Iya, Indah kan lumpang di rumah saya Oke, oke Saya tutup poin saja Sekarang di rumah saya ini sedang ada nyonya Susveli Siapa? Susvelit Bukan Bukan pelit Susveli Mungkin dia pernah denger namanya Veli? Veli itu orang beken, mah Hmm, tunggu ya, tunggu, tunggu, tunggu Saya ingat-ingat dulu sebentar ya Tunggu ya Veli siapa sih? Dia seorang aktivis sosial Belakangan ini sedang mengumpulkan dana Untuk membantu anak-anak yang putus sekolah Oh, hee, saya baru ingat sekarang, Jeng Itu yang apa tuh, yang lagi ngumpulin dana untuk anak-anak putus sekolah Iya, dalam rangka mengumpulkan dana Tentang di restoran Eh, jangan lupa sekalian ajak Indah Sebab, sus nyonya Veli pengen kenalan dulu Ya nanti saya ajak dia Oke Daaah Ada apa tuh, Jeng? Seheran Kok dia bisa tahu siapa sesuai Mungkin dia itu sering baca di koran Maklum, kalau saya lagi bikin acara-acara itu Banyak wartawan-wartawan yang pada jeprat-jeprat Maksud saya itu loh, Jeng Foto-foto gitu Kadang-kadang tuh saya sampai kewalahan Mau nolak tuh gak enak Tapi Saya suka juga loh di foto Lama-lama kan bisa ngetop Kamu bilang sama Indah, Gi Ikut sama Mama nemenin Mama makan siang sama teman-teman Udah lah Mama aja yang bilang Supaya dia lebih senang Mau gak ya? Coba deh Mama Sekarang Indah sudah bisa mewujudkan impian Mama Masyarakat sudah mengenal Indah sebagai seorang model, Ma Mama ngagetin Indah ya? Enggak apa-apa Maaf loh Ini Mama mau bilang Ada undangan makan siang Ada sahabat Mama Ngundang katanya untuk Ngumpulin dana kegiatan sosial gitu Mama udah bilang oke aja Walaupun belum tanya sama kamu Gak apa-apa kan? Saya sih Gimana baiknya nyonya saja Aduh Jangan panggil nyonya dong sayang Panggil Mama Ya? Iya Ma Kalau gitu Siap-siap sekarang Sebentar lagi kita pergi Ya Dadah Hei Wah Satu kemajuan lagi nih buat kita Iya Kemana kamu? Gue mau pergi Ada makan siang Amari Sekalian ditip boleh dong Apa? Ini Tolong gantiin bingkanya Nanti duitnya gue gantiin Ah udah Gak usah pake duit gue aja Ya Gue pergi dulu ya Ya Eh Ketemu dokternya aja deh Iya deh Hati-hati aja Oke Salam buat Ari ya Oke Bye Halo Halo Makin sayang sama saya gak? Iya Dari tadi saya sibuk terima telpon dari perusahaan iklan lain Mereka minta kamu untuk jadi modal iklan mereka Tapi saya bilang gak bisa Kamu udah monopoli saya Iya kan? Iya Besok jadi kan kita foto untuk iklan sabun Oke Ini kamu kayaknya pelit sama kata-kata ya Pertama Kamu cuma bilang Iya Kedua Kedua Iya lagi Dan ketiga Oke Gak ada kata-kata lain Misalnya Misalnya I love you very much I love you very much Cuman itu? Ada yang lain Saya diajakin makan siang sama mamanya Tanti Terus sama temen-temennya Katanya untuk Apa Kegiatan sosial atau apa Saya juga gak ngerti Bagus-bagus Kemajuan pesat Tapi saya gak terlalu kaget kok Kenapa? Karena saya tahu Mama dan Tata Nora Itu agak snob Dan mereka cuma suka nungkang beken Makanya mereka sekarang nempelin kamu Gak apa-apa lah Yang penting saya bisa membuat mereka senang Syukurlah kalau kamu punya pendapat begitu Seenggak-enggaknya kalau hati kamu senang Membuat perasaan saya jadi tenang Yaudah Sampai ketemu besok ya Oke Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Pagi Tuan Kopi lagi Tuan Sebaiknya kamu berterus terang saja Saya tidak akan marah Saya dapat tugas dari Nyonya Sama Denny Tuan Tugas apa? Nyonya pengen tahu Ada apa antara Tanti sama Indah Oh begitu Penampilan kamu menarik Eh Kamu cinta sama Denny Ya Denny Pasti tergila-gila sama kamu Dan dia akan memberikan kamu uang yang banyak Tapi ingat Tapi ingat Uang itu uang saya Karena dia belum bisa cari uang Eh Kalau Kamu kepingin uang yang banyak Sama saya saja Saya sudah berumur Tidak banyak macam-macam Kalau kamu setuju Telepon saya di kantor Kita ke hotel Soal bayaran No problem Oke Saya tunggu Gila Baru kali ini gue ketemu orang kayak dia Dan sering diriku merenung Siapakah sesungguhnya diriku Seolah tak berdaya Mengelaknya Pada saat memberi Tersaji dengan penuh ketulusan Ketika di saat ku menerima Membuat hatiku Sungguh Ternyukan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Sampai jumpa